Halo para Moviemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita kembali lagi di channel The Sibling, dan masih bersama Mimin tentunya. Pada kesempatan kali ini, kita akan masih membahas kelanjutan dari drama Korea True Beauty, tepatnya di episode ke-10. Nah, buat kalian yang belum melihat episode sebelumnya, kalian bisa cek dulu di playlist yang tersedia ya. Yaudah, nggak usah banyak pas-pasih lagi, mari kita simak narasi berikut ini. Setelah menghajar ayahnya sampai terkapan secara tidak sadar, Jukyung pun kemudian pulang bersama ayahnya. Di dalam perjalanan, Jukyung pun dimarahi oleh ayahnya, karena pergi ke rumah seorang laki-laki. Mereka berdua pun jadi berdebat, dan kemudian ayah Jukyung meminta Jukyung merahasiakan hal ini dari ibunya. Dan Jukyung pun setuju, asalkan ayahnya tidak memberitahu siapapun tentang hubungannya dengan Suho. Dan mereka berdua pun akhirnya setuju. Dan ketika sampai rumah, mereka berdua pun pulang dengan cara mengendap-endap. Namun, ternyata ibu Jukyung sudah menunggu di depan pintu. Ibu Jukyung yang sudah sangat kesal kepada suaminya itu pun langsung memarahinya sehingga keributan terjadi. Saat di kamar, Suho kemudian menelpon Jukyung untuk sekedar menanyakan kabar. Dan Jukyung pun meminta maaf atas semua kejadian ini. Suho pun tidak mempermasalahkan hal ini dan kemudian mengakhiri panggilan. Namun, baik Jukyung maupun Suho tidak ada yang mau mematikan telepon mereka. Sehingga mereka berdua pun terus telepon-teleponan sampai larut malam. Keesokan harinya, saat di kelas, Jukyung pun jadi canggung ketika ingin menyapa Suho. Karena mereka masih merahasiakan hal ini dari teman-teman yang lain. Sedangkan Sojun yang sudah tahu semua ini, dia hanya bisa cemburu menahan perasaannya. Setelah itu, Jukyung pun mengumpulkan lembar cita-cita yang telah ia isi kepada Pak Han saat di kantor guru. Dan saat Jukyung masih di kantor guru, ibu guru culun datang dan langsung menanyakan perihal wanita yang tempoh hari mereka temui di toko. Namun, Pak Han bilang kalau dia bukan kekasihnya. Dan Pak Han tidak sedang berpacaran dengan siapapun. Dan saat ibu guru culun ingin menyebut nama Lim Haekyung, Pak Han pun segera menghentikannya karena masih ada Jukyung di sana. Kemudian, Jukyung mendatangi Sujin dan duduk bersamanya di sebuah kursi. Jukyung berniat memberitahu Sujin soal hubungannya dengan Suho. Namun sebelum Jukyung mengucapkan hal itu, Sujin tiba-tiba memotong pembicaraan dan mengatakan kalau dirinya mempunyai perasaan dan suka kepada Suho. Mendengar hal itu, Jukyung pun sangat terkejut. Meskipun begitu, mereka berdua masih berhubungan baik sebagai teman. Dan karena hal itu, saat di kelas, Jukyung pun jadi membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Sampai-sampai, Jukyung lepas kendali dan berteriak di tengah kelas. Sepulang sekolah, Suho menghampiri Jukyung dan mengajaknya untuk pergi belajar bersama. Namun tiba-tiba, Sujin datang dan juga mengajak Suho untuk belajar bersama. Mendengar hal itu, Jukyung pun jadi merasa tidak enak diri dan memutuskan untuk tidak ikut belajar bersama dan langsung pulang duluan dengan alasan dirinya tidak enak badan. Saat di rumah, Jukyung pun jadi gelisah dan bingung karena berada di situasi yang serba salah. Di satu sisi, Sujin adalah sahabat baiknya dan di sisi lain, Jukyung sangat menyukai Suho. Kemudian, tiba-tiba Suho mengirim pesan dan mengajak bertemu di toko komik. Di toko komik, rupanya Suho membawakan obat untuk Jukyung. Jukyung pun bilang kalau dirinya baik-baik saja karena memang sebenarnya dia tidak sakit sama sekali, bro. Kemudian, Jukyung pun jadi marah-marah kepada Suho dan hal itu rupanya didengar oleh pemilik toko yang akhirnya jadi tahu hubungan Jukyung dengan Suho. Di tempat lain, Pak Han yang baru saja pulang mengajar kemudian didatangi oleh Lim Haekyung. Namun, Pak Han yang sedang marah kepada Lim Haekyung pun tidak mau menemui Lim Haekyung dan menghindar. Namun, Lim Haekyung tetap mengejar Pak Han dan kemudian meminta maaf. Dan pada akhirnya, Pak Han pun memaafkan Lim Haekyung dan menyuruhnya agar tidak terlalu mencolok di depan guru lain. Dan juga Pak Han menyuruh Lim Haekyung agar membagi masalahnya dengan Pak Han apabila dia ada masalah. Keesokan harinya, saat di kamar, Jukyung terlihat sedang mengerjakan ujian teori Tata Rias. Namun, tiba-tiba adiknya masuk menanyakan soal komik karena rupanya adik Jukyung sangat ingin pergi ke toko komik dan dia mencari-cari alasan agar bisa ke sana. Dan kemudian telpon berbunyi yang rupanya itu dari Sujin. Di toko komik, rupanya adik Jukyung pergi ke toko komik dan berpura-pura meminjam komik agar bisa bertemu dengan Gowun. Namun Gowun sadar akan hal itu dan langsung memberitahu adik Jukyung tersebut bahwa Gowun tidak menyukainya. Dan tiba-tiba Sojun datang ke toko komik dan mengantarkan makanan untuk Gowun. Adik Jukyung yang melihat Sojun pun jadi mengira kalau Gowun berpacaran dengan Sojun. Karena adik Jukyung belum tahu tentang mereka dan dia pun tertawa terbahak-bahak dan pergi. Melihat hal itu, Sojun pun bertanya siapakah pria Sinting itu. Namun Gowun hanya bilang untuk tidak meladeni bocah tersebut. Karena rupanya Sojun dan Gowun juga belum tahu kalau dia adalah adik Lim Jukyung. Di tempat lain, kini terlihat Jukyung mendatangi Sujin yang sudah menunggunya. Kemudian mereka berdua pun pergi berbelanja bersama. Rupanya Sujin mengajak Jukyung berbelanja karena Sujin ingin membelikan sesuatu kepada Suho. Mendengar hal itu, Jukyung pun terkejut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tiba-tiba Sujin bertanya kepada Jukyung. Apakah dia harus mengungkapkan perasaannya kepada Suho sambil memberi hadiah ini? Mendengar perkataan Sujin, Jukyung pun seketika terhentak dan terpaku. Kemudian Sujin pun bertanya, apakah Jukyung akan mendukungnya? Kembali mendengar perkataan itu, Jukyung pun semakin terdiam. Kayaknya si Sujin sengaja ngelakuin ini ke Jukyung bro. Karena sebenarnya Sujin kan seharusnya tahu hubungan Jukyung sama Suho kan? Dan tiba-tiba ponsel Jukyung berbunyi yang rupanya itu panggilan dari Suho. Berhubung dia sedang bersama Sujin, Jukyung pun mematikan panggilan dari Suho. Dan malah mengirim pesan kepada Suho dan mengatakan kalau Jukyung sedang sibuk membantu ayahnya. Membaca pesan tersebut, Suho pun jadi terpikirkan ayah Jukyung yang telah memergokinya berpacaran berdua. Sepulang belanja, Sujin yang membeli sepasang ikat rambut kembar kemudian membaginya satu untuk Jukyung sebagai tanda persahabatan. Jukyung pun segera pergi meninggalkan Sujin untuk bergegas ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, Jukyung kaget karena hari ini Sojun juga bekerja di sana. Sojun beralasan kepada Jukyung kalau hari ini dia menggantikan salah satu pegawai yang tidak masuk. Dan di cafe, Jukyung dan Sojun pun bekerja bersama. Sampai Sojun memperhatikan Jukyung yang tampak sedang banyak pikiran. Sojun pun bertanya kepada Jukyung, apakah dia sedang bertengah dengan Suho? Namun Jukyung tidak mau menggubrisnya dan berkata tidak. Namun Sojun terus meledek Jukyung dan berkata lebih baik putus saja. Mendengar hal itu, Jukyung seketika menangis di hadapan Sojun. Sojun yang merasa tidak enak pun jadi merasa bersalah. Namun tiba-tiba Jukyung ternyata hanya meledek Sojun dan hanya pura-pura menangis. Sementara itu, Suho kini datang ke rumah Jukyung dan mencoba menelpon Jukyung. Namun tentu saja tidak diangkat. Dan malah Suho bertemu ayah Jukyung di depan rumah. Ayah Jukyung pun mengatakan kalau Jukyung sedang tidak ada di rumah dan segera menyuruh Suho untuk pergi. Namun sebelum pergi, Suho memberi bingkisan berupa sebotol anggur yang pernah ayah Jukyung minum saat di rumah Suho tempoh hari. Sepulang kerja, Jukyung pulang naik bis bersama dengan Sojun. Yang kebetulan juga ingin pergi ke toko komik untuk menjemput Go-Woon. Di dalam perjalanan, Jukyung bertanya soal situasi yang sedang ia hadapi sekarang dan meminta saran kepada Sojun. Sojun pun malah menyarankan Jukyung untuk lebih memilih persahabatan daripada cinta. Karena menurut Sojun, cinta tidaklah bertahan lama. Dan sesampainya di toko komik, rupanya Go-Woon sudah tidak ada di sana. Dan tiba-tiba ibu Jukyung lewat dan melihat Sojun. Ibu Jukyung pun menawarkan Sojun untuk mampir ke rumah dan makan malam bersama. Dan dengan senang hati, Sojun pun menerima tawaran dari ibu Jukyung. Namun sesampainya di rumah, ternyata di sana juga sedang ada Suho yang rupanya diundang oleh ayah Jukyung. Suho pun seketika bertanya kepada Jukyung kenapa bisa pulang bersama dengan Sojun. Namun Sojun tidak bisa mengatakan kalau dia habis pulang kerja. Karena rupanya Jukyung merahasiakan pekerjaan paru waktunya dari Suho. Sebelum makan, rupanya mereka semua diajari cara membuat pangsit sebelum makan. Ayah Jukyung sangat perhatian kepada Suho. Sementara ibu Jukyung sangat perhatian kepada Sojun. Sementara adik Jukyung tampak seperti tidak suka kepada Sojun. Karena adik Jukyung mengira kalau Sojun adalah pacar Go-Woon. Dan dia sangat cemburu akan hal itu. Dan karena hal itu, adik Jukyung terus membela Suho dan meledek Sojun. Bahkan dia sampai menumpahkan air kepada Sojun. Dan tiba-tiba keluarga Jukyung membahas Sojun dan Suho. Ayah dan adik Jukyung berharap kalau Suho adalah pacar Jukyung. Namun ibu Jukyung lebih memilih Sojun. Tapi Suho menggunakan cara licik untuk menggait hati ibu Jukyung. Suho yang tahu kalau ibu Jukyung sangat mengidolai ayahnya pun seketika memanfaatkan ayahnya tersebut. Mendengar tawaran dari Suho, ibu Jukyung pun jadi bingung. Dan akhirnya ibu Jukyung mengatakan kepada mereka berdua kalau yang bisa membuat pangsit lebih enak maka dialah yang akan ibu Jukyung pilih. Seketika Suho dan Sojun pun berlomba membuat pangsit terbaik versi mereka. Dan seluruh keluarga Jukyung pun menyaksikan mereka dengan sangat antusias. Dan setelah selesai, pada akhirnya ibu Jukyung memutuskan bahwa Sojun lah yang menjadi pemenang dalam pembuatan pangsit. Sekaligus mendapat restu ibu Jukyung. Seusai membuat pangsit, Jukyung yang pergi ke kamarnya kemudian disusul oleh Suho yang kemudian bertanya kenapa bisa bersama Sojun. Jukyung pun mengatakan yang sebenarnya kepada Suho tentang pekerjaan baru waktunya. Suho pun mengerti dan memaafkan Jukyung, seraya menyuruh Jukyung agar tidak berbohong lagi. Dan kemudian Suho melihat-lihat kamar Jukyung dan menemukan foto masa kecil Jukyung. Saat melihatnya, Suho jadi teringat sesuatu dan kemudian meminta salah satu foto Jukyung. Jukyung pun tidak mau memberikannya sehingga mereka berdua jadi rebutan dan terjatuh di kasur bersamaan. Dan sialnya, tiba-tiba ayah Jukyung masuk dan memergoki Jukyung dan Suho sedang berada di atas kasur bersamaan. Seketika ayah Jukyung pun memarahi mereka berdua dan menarik Jukyung keluar. Kemudian, Suho dan Sojun yang kini sedang disuruh mengambil meja malah berdebat. Karena Sojun bertanya tentang kenapa Jukyung mengeluh soal cinta dan persahabatan. Suho yang kesal pun menyuruh Sojun agar tidak ikut campur. Dan pada akhirnya, mereka berdua berkelahi sampai jatuh ke lantai bawah dan dilihat oleh keluarga Jukyung. Seketika suasana pun jadi canggung. Akhirnya, mereka pun tidak jadi makan bersama. Dan ibu Jukyung malah menyuruh mereka berdua pulang. Dan membawakan pangsit yang tadi telah mereka buat. Namun sebelum keluar, rupanya mereka sempat dihukum oleh ibu Jukyung untuk saling menggunting kuku. Seperti saat Jukyung berkelahi dengan adiknya. Pokoknya disini lucu banget bro. Oke lanjut. Sementara di sekolah, pahan yang akan pulang kemudian saling telepon-teleponan bersama dengan Lim Haekyung. Dengan sangat mesra. Namun ternyata hal itu dipergoki oleh ibu guru Chulun yang kemudian jadi kesal dan marah. Sementara di kantor, Lim Haekyung mendengar lagu ciptaan Leo sedang akan digarap oleh musisi lain. Seketika, Lim Haekyung pun jadi marah karena lagu ini seharusnya menjadi lagu untuk proyek album peringatan Joseon. Yang sayangnya telah dibatalkan. Lim Haekyung pun bertanya kepada mereka apakah mereka sudah mendapatkan izin dari Leo dan bagaimana bisa. Sepulang dari rumah Jukyung, Suho rupanya pergi ke toko komik dan mengenang masa kecilnya di sana. Rupanya, Suho baru sadar kalau gadis yang selama ini menemani sejak masa kecil adalah Jukyung. Setelah melihat foto kecil Jukyung tadi. Suho pun seketika jadi mengingat semua momen kebersamaannya dengan Jukyung. Kesokan harinya, saat di sekolah, Jukyung kaget karena semua anak menyambutnya dan merayakan hubungan Jukyung dengan Sojun. Karena semua anak rupanya mengira kalau Jukyung berpacaran dengan Sojun karena foto mereka saat sesi foto kemarin. Bahkan Sojun sendiri ketika mengataui hal itu pun jadi sangat kaget. Dan Taihun yang mengira Jukyung sudah berpacaran dengan Sojun pun langsung memberi tahu hal ini kepada Suho dan menunjukkan foto Jukyung bersama Sojun. Melihat foto itu, Suho pun jadi sangat terbakar cemburu. Suho pun segera datang ke kelas dan di sana rupanya sedang ramai. Dan kemudian Jukyung dan Sojun pun memberikan klarifikasi kalau mereka tidaklah berpacaran. Di luar kelas, teman-teman Jukyung pun terus meledek kebersamaan Jukyung dan Sojun, termasuk Sujin. Dan setelah itu, Suha mengajak mereka untuk jalan-jalan sepulang sekolah. Namun Sujin menolak karena ada rencana bersama dengan Suho. Mendengar hal itu, Jukyung pun jadi kaget dan terdiam. Dan tiba-tiba Jukyung mendapat telepon dari Suho yang menyuruhnya datang ke atap. Suho yang marah pun langsung menanyakan soal foto itu. Jukyung pun kemudian menjelaskan yang sebenarnya. Namun Suho tetap saja marah dan mengungkit masalah Jukyung dengan Sojun. Namun Jukyung juga malah balik mengungkit masalah Suho dengan Sujin. Namun Suho tampak kesal dan Jukyung pun langsung pergi. Saat di kelas, Jukyung yang sedang bertengah dengan Suho jadi tidak fokus saat pelajaran berlangsung. Dan sepulang sekolah, Lim Haekyung menelpon Sojun dan bertanya apakah dia pernah bertemu dengan orang dari Move Entertainment. Namun Sojun menjawab tidak. Lim Haekyung yang marah pun menanyakan hal ini kepada atasannya. Namun atasannya tidak mau menjawabnya. Namun tetap saja, Lim Haekyung mencecar pertanyaan ini kepada atasannya tersebut. Atasan Haekyung pun hanya menjawab. Kalau Lim Haekyung masih ingin bekerja, maka dia harus diam dan tidak usah banyak ikut campur dan kemudian langsung pergi. Kemudian Lim Haekyung pun menelpon seorang reporter untuk menanyakan kasus kematian Joseon. Dan di rumah, Jukyung pun jadi terus terpikirkan antara Suho dan Sujin. Sementara itu, di rumah Suho, Suho masih kesal karena kejadian tadi siang. Dan tiba-tiba, Sujin datang ke rumah Suho malam-malam membawakan banyak makanan untuk Suho. Dan bukannya langsung pulang, Sujin malah melihat-lihat sekeliling rumah Suho dan memfoto sebuah lukisan di dinding. Dan tiba-tiba, Sujin melihat ponsel Suho yang berbunyi. Rupanya itu panggilan dari Jukyung yang diponsel Suho dinamai menjadi pacar dan mengangkatnya. Jukyung pun kaget karena yang mengangkat telpon Suho adalah suara wanita. Sedangkan Sujin tampak tidak mau ambil pusing dengan telpon dari Jukyung dan membiarkannya. Di sini secara jelas Sujin ini emang benar-benar pelakor bro. Oke lanjut. Sujin pun tidak memberitahu Suho kalau Jukyung tadi menelpon dan malah memberi Suho sebuah hadiah yang tempoh hari Sujin beli bersama Jukyung. Namun selain memberi hadiah, rupanya Sujin juga ingin mengungkapkan perasaannya kepada Suho. Dan baru saja Sujin ingin mengungkapkan perasaannya, Suho langsung mengembalikan hadiah tersebut dan bilang kalau dia sudah punya pacar. Sujin pura-pura bertanya siapakah pacar Suho, namun Suho bilang kalau kapan-kapan dia akan memberitahunya. Emang udah mulai berengsek nih si Sujin. Oke lanjut. Kemudian Suho pun menyuruh Sujin untuk segera pulang. Sujin pun merasa patah hati. Sementara itu, Lim Haekyung kini menemui reporter Choi dan mulai menyelidiki kasus Joseon. Dan tiba-tiba dia seperti menemukan suatu petunjuk. Sementara di kamar, Jukyung melihat Sujin mengunggah foto lukisan tadi ke sosial medianya. Jukyung pun seketika sadar kalau foto itu adalah foto di rumah Suho. Dan tiba-tiba Suho menelpon Jukyung dan mencoba mengajaknya berbicara. Namun Jukyung yang sedang tidak mau berbicara kemudian meminta Suho untuk berbicara besok saja dan langsung menutup telpon. Keesokan harinya, di tempat kerja, Sojun yang melihat Jukyung sedang murung kemudian mencoba mengajaknya bercanda. Dan akhirnya Jukyung pun jadi sedikit tersenyum. Namun tiba-tiba Suho datang dan melihat mereka. Namun Jukyung yang sedang marah kepada Suho pun bertanya dengan ketus kenapa Suho datang. Suho mengajak Jukyung untuk berbicara. Namun Jukyung menolak dan bilang kalau dia sedang bekerja. Suasana seketika pun memanas. Ditambah lagi Sojun yang ikut-ikutan memanas-pemanasi mereka. Akhirnya Suho pun memutuskan untuk tetap menunggu Jukyung di luar. Namun akhirnya Sojun pun menyuruh Jukyung untuk segera menemui Suho di luar. Dan saat Jukyung keluar, ternyata Semi datang dan melihatnya. Kemudian Semi pun mendatangi Sojun dan mengembalikan gelang yang tempoh hari terjatuh dari Sojun. Selain itu Semi pun bertanya soal Jukyung. Semi bertanya apakah itu adalah Lim Jukyung dari SMA Sabem? Namun Sojun tidak mau menanggapi pertanyaan Semi. Ngomong-ngomong Semi ini gak tau soal Jukyung yang ini ya bro. Semi ngiranya dia tuh beda orang sama Jukyung yang jelek itu. Ngingetin lagi ini mah takutnya kalian bingung. Oke lanjut. Kemudian Jukyung menghampiri Suho dan berbicara. Suho pun bilang kepada Jukyung kalau dia ingin mendeklarasikan hubungan mereka kepada semua anak di sekolah. Selain itu Suho juga meminta agar Jukyung berhenti bekerja baru waktu bersama Sojun. Namun Jukyung menolak kedua hal tersebut. Dan akhirnya mereka berdua berdebat hebat dan membuat Jukyung kemudian pergi. Sesampainya di rumah Jukyung pun langsung menangis di kamar. Sementara Suho terus aja memikirkan hubungannya di kamarnya. Kesokan harinya saat di halte, Suho mendengar lagu ciptaan Leo rupanya telah dirilis oleh pihak Move Entertainment. Namun dinyanyikan oleh artis lain. Mendengar hal itu Suho pun terkejut dan langsung bergegas menuju ke suatu tempat. Sementara Sojun yang sedang melaksanakan sesi pemotretan tiba-tiba terkejut mendengar lagu Leo diputar di radio. Di sini kita belum bener-bener tahu ya bro siapa itu Leo. Yaudah pokoknya lanjut. Pokoknya di antara mereka bertiga lah. Antara Sojun, Suho, sama Joseon. Oke lanjut. Seketika Sojun pun juga langsung bergegas pergi ke suatu tempat. Sedangkan di kantor, Lim Haekyung yang marah kemudian menemui pimpinan perusahaan yang dalam hal ini adalah Ayah Suho. Lim Haekyung bertanya kenapa dia tegas sekali mencuri lagu milik Joseon. Kemudian Haekyung juga memberitahu Ayah Suho kalau dia telah menyelidiki kasus Joseon. Rupanya Ayah Suho sengaja membuat nama Joseon tercemar karena dia rupanya punya skandal dengan artis lain pada saat itu. Mengetahui hal itu, Ayah Suho pun sangat marah dan mengusir Lim Haekyung. Dan tiba-tiba Suho sudah berada di depan dan mendengar semua percakapan tadi. Seketika Suho pun langsung pergi lagi ke suatu tempat. Di tengah jalan, Suho berpapasan dengan Sojun yang bertanya kenapa lagu ini dirilis oleh Move Entertainment. Namun Suho tidak mau menjawab Sojun dan langsung pergi. Sojun yang kesal pun terus mengejar Suho sampai ke tengah jalan. Dan saat di tengah jalan, sebuah mobil melaju dengan cepat dan seketika mereka berdua pun tertabrak dan terpental. Dan film pun bersambung. Nah, begitulah akhir dari episode ke-10 ini. Sungguh akhir yang sangat tragis ya. Eits, tapi tenang. Kita akan lanjutkan lagi di episode ke-11 nanti ya. Yaudah sekian dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah!